Kami siang berbekal sabit, alat pencongkel, palu dan juga tang, petugas gabungan dari Bawaslu, KPU, Satpol PP, Polisi, TNI, menyisir dan mencopoti satu persatu alat peragak kampanye atau APK yang dipasang menyalahi aturan. Data Bawaslu di Kabupaten Bantul terdapat 2.200 APK yang dipasang di pohon, tiang listrik dan telepon, tiang rambut pengatur lalu lintas, serta tempat umum lain yang harusnya bebas dari APK. Tak cuma melanggar, pemasangan atribut kampanye tersebut berbahaya bagi warga. Misalnya bambu dipakai sebagai tiang dapat sewaktu-waktu ambruk dan menimpa pengguna jalan. Selain itu, didapati banyak APK yang menutupi rambu lalu lintas. Setelah dicopot paksa, atribut kampanye ini rencananya akan dimusnahkan. Ini ditertibkan karena APK tersebut setelah melalui kajian dari jajaran pengawas dalam hal ini Bawaslu Kecamatan, itu dinyatakan melanggar. Melanggar surat keputusan SKKPU nomor 84 tahun 2018 dalam hal ini KPU Bantul untuk payung hukum tentang pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Bantul. Untuk jenis pelanggarannya di sini adalah diantaranya cara pemasangannya. Cara pemasangannya misalkan dia dipasang pada pohon, dipasang pada fasilitas umum, misalkan di tiang listrik, tiang telpon dan sebagainya, termasuk yang membahayakan kabel listrik. Karena saat ini musim hujan juga. Dan itu sudah sesuai dengan SKKPU 80. Peraturan KPU melarang pemasangan atribut kampanye di ruas jalan utama dan tempat milik publik. Banyak peserta pemilu yang masih membandel dengan memasang APK di tempat-tempat umum yang melanggar aturan. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.